Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan doa bunda mebel channel dan mohon maaf disini beberapa hari ini di bulan kuasa ini doa bunda mebel channel jarang upload video dikarenakan saya Alhamdulillah ini sangat sibuk banyak sekali pesanan daun jendela dan daun pintu dan kesempatan pada hari ini saya mau memasang daun jendela dan akan memberikan sedikit tip buat teman-teman yang mau membangun rumah dan juga buat tukang kaki pemula yang ingin tahu inilah perbedaan antara ini kusen beton ya kusen beton ada dua macam yaitu kusen cor dan yang kedua adalah kusen serut bagi teman-teman yang belum mempunyai rumah mungkin mau membangun rumah semoga tip ini bisa bermanfaat dan tonton terus video ini jangan disegit dan yang belum subscribe mohon untuk dukungannya dengan cara like comment bagikan pada teman-teman dan juga subscribe selamat menonton yang pertama yang akan kami bahas pada saat ini adalah kusen cor seperti bentuknya seperti pada gambar di layar sebelah kanan ini adalah kusen cor dan kelebihannya adalah kuat kokoh karena kusen ini pull dari beton dan di dalamnya juga dipasang ketoneser atau besi kemudian yang kedua tahan terhadap getaran di waktu kita membawa di transportasi dimuat di mobil atau kita waktu memasang juga lebih aman nggak mudah patah atau nggak mudah apa ya dalam bahasanya juwil atau pecah kemudian untuk kekurangan disini saya bukannya untuk mencari kejelekan kusen cor tapi ini kenyataan menurut pengalaman yang saya alami kusen ini sangat berat karena pull cor apalagi kalau kusen daun pintu uputarung selebar 120 kemudian tingginya 2 meter sangat berat sekali kemudian yang kedua sedikit kasar ada poli-pori ya kita maklumkan karena ini cor ya waktu kita waktu mungkin yang mengerjakan cor ini di dalamnya itu sudah pull ada isinya atau belum nggak kelihatan kemudian berikutnya kadang kurang siku mungkin di waktu merakit cetakan ini kurang siku dan yang ketiga kedalaman sepon kusen jendela dari cor ini biasanya kurang dari 3 cm ini menurut pengalaman saya mau memasang daun jendela tebalnya 3 cm tapi setelah saya masukkan masih muncul itu kan hasilnya kurang memuaskan kemudian yang keempat list propil hanya di belakang saja untuk daun jendela untuk kusen jendela ini list propilnya yang ada cuma di dalam untuk yang luar tidak ada kemudian yang kelima pengeboran sedikit sulit karena sangat keras dan kadang di dalam menemui koral bahwa batu batu pecahan juga sehingga waktu pengeboran bisa bergeser akhirnya lubang tidak sesuai dengan tempat yang kita inginkan kemudian yang terakhir tidak ada kali air kali air adalah bagian luar dari kusen sebagai pemisah antara kusen dan tembok dan yang kedua ini mau saya bahas kusen serut kelebihannya disini ringan karena kusen ini tebalnya kurang lebih ini hanya 2 cm sehingga untuk kekuatan mengandalkan adonan yang di samping kusen ini oleh sebab itu bagi teman-teman tukang pemula ya ini tukang rumah membuat rumah untuk mengisikan adonan pada samping kusen ini harus benar-benar padat dan adonan yang bagus banyak semengnya sehingga menjadi kuat di waktu kita melakukan pengeboran untuk memasang esel jadi lebih kuat untuk menaruh pisar kemudian kelebihan yang kedua yaitu halus karena kusen ini pembuat proses pembuatannya dilakukan dengan penyerutan di atas meja diserut dengan sangat panjang kalau mejanya kira-kira 6 meter ya sepanjang 6 meter kemudian dipotong sesuai keperluan kemudian sangat siku siku baik dan seandainya tidak siku untuk daun pintu masih bisa kita benai karena setiap sudut kusen ini adalah sambungan dan lebih mudah untuk mengatur presisi untuk kusen pintu kusen pintu yang terbuat dari serut ini kemudian kedalaman seponeng untuk daun jendela 3 cm lebih kira-kira ya 32 mm lah sehingga di waktu kita membuat daun jendela bisa lebih sedikit tebal dan lebih kuat kemudian selanjutnya list profil depan dan belakang jadi kalau tadi untuk kusen dari cor tadi list profilnya cuma di belakang saja kalau yang serut ini list profilnya di depan juga ada belakang juga ada kemudian pengeboran mudah sesuai atau tepat yang pas dengan tempat yang kita inginkan tidak mudah bergeser karena bahan serut ini mungkin adonnya sangat lembut tidak ada batu pecahan kemudian sudah ada kali air sehingga di waktu finish kita plester dengan rata kusen dan kita bersihkan sudah ada kali air di pinggiran kusen itu sebagai pemisah antara kusen dan tembok di waktu finishing pengecatan kemudian untuk kekurangan harga tentu lebih mahal dan tipis kurang lebih 2 cm ketebalan kusen ini maka dari itu harus hati-hati di waktu membawa atau memasang mungkin kalau kena benturan bisa pecah bagian pinggir-pinggir kusen ini dan kusen ini untuk kekuatan mengandalkan adonan samping luluhan samping harus banyak semennya biar melekat dengan kuat dan untuk daun pintu yang lebar kira-kira 120 cm untuk di atas kusen ini perlu menambahkan besi sebagai penguat menyanggah batu bata di atas kusen ini ya itu tadi perbedaan kekurangan dan kelebihannya antara kusen cor dan kusen serut semoga video ini bermanfaat bagi sahabat subscriber doa bunda mebel channel yang mau bikin rumah dan buat teman-teman tukang baik tukang kayu maupun tukang membuat rumah semoga bermanfaat terima kasih dukung terus channel ini dengan cara like bagikan dan yang belum subscribe mohon dukungannya dengan cara subscribe terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih